Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maudatunikmah, MIM 181091-222-0035 Saya berasal dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Mangkula Di sini saya ingin menjelaskan tentang ejaan dan kalimat efektif Yaitu, ada batasan dan fungsi ejaan, kalimat efektif, syarat kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif Yang pertama adalah batasan dan fungsi ejaan Batasan ejaan Ejaan merupakan penggambaran lambang-lambang bunyi ajaran Yang instalerasi antar lambang dalam suatu bahasa Ejaan mengalami tahap perkembangan Sebelum ejaan yang disempurnakan, ejaan telah mengalami perubahan berulang-ulang kali Yaitu, yang pertama ejaan van Ophuizen di tahun 1901 Kemudian, ejaan Republik Sowandi pada tahun 1999 Baru kemudian ejaan yang disempurnakan dan dirismikan pada tanggal 16 Agustus 1972 Yang kedua adalah fungsi ejaan Ejaan adalah seperangkat kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengatur pelembagaan bunyi bahasa Termasuk bagaimana penggunaan tanda baca Fungsi ejaan sangat penting Yakni, sebagai landasan pembakuan tata bahasa Sebagai landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan Dan sebagai penyaring penetrasi unsur bahasa asing Batasan kalimat efektif Dalam menyusun tulisan ilmiah Penulisan kalimat efektif itu penting untuk dikuasai Dalam bahasa tulis, yang dimaksudkan dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca yang berlangsung dengan baik Pesan yang disampaikan oleh pembaca sama dengan pesan yang dihendaki oleh penulis Dalam proses komunikasi, ini disebut sebagai makna Efektif dalam kalimat ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pembaca Hal ini berarti juga bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili perasaan penulis secara tepat Sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan jelas Mudah dan lengkap sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis Lebih jauh lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca Seperti pikiran yang ada di benak penulis Kalimat efektif itu memiliki beberapa karakteristik Yang pertama adalah keutuhan atau kesatuan Keutuhan atau kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat Dengan satu ide pokok boleh panjang atau pendek Penggabungan lebih dari satu kesatuan bahkan dapat mempertentangkan satu dengan yang lainnya Asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal Penulis tidak boleh menggabungkan dua kesatuan gagasan yang tidak memiliki relasi sama sekali ke dalam sebuah kalimat Perhatikan contoh Persyaratan demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan ada Yang kedua adalah kesejajaran Kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya Sama pola dan susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat Contohnya, internet telah melahirkan media baru generasi 2.0 yang interaktif Seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Pat Yang ketiga adalah pemfokusan Pemfokusan adalah suatu perlakuan khusus pada bagian kalimat Sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan Contohnya, pers harus dijamin kemerdekaannya Karena pers adalah pilar keempat demokrasi di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif Yang keempat adalah penghematan Penghematan adalah menghindari penekanan kata yang tidak perlu Hemat dalam hal ini tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat Kalimat yang dimaksud di sini adalah ekonomis Tidak memakai kata-kata yang mubazir Tidak mengulang-ulang subjek Tidak menjamakan kata-kata yang memang sudah berbentuk jama Dengan demikian, penghematan ini berarti kata-kata yang menyusun kalimat menjadi padat berisi Contohnya, para anak-anak murid sekolah mengikuti upacara hari kemerdekaan Itu adalah contoh yang salah Yang benar adalah Para murid sekolah mengikuti upacara hari kemerdekaan Sarat kalimat efektif Yang pertama, kesepadanan Yang dimasuk dengan kesepadanan Ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat Tentu saja membuat kalimat itu menjadi tidak efektif Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat Dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di Dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar SPP sekolah Selanjutnya, ada keparalelan Yang dimasuk dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan nomina Kalau bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua menggunakan verba juga Contohnya, yang pertama harga minyak diberlakukan atas kenaikan secara luas Yang kedua, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang Yang selanjutnya adalah ketegasan Yang dimasuk dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan pada penonjolan itu Ada berbagai cara pembentukan penekanan dalam kalimat Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat atau di awal kalimat Contohnya, presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya Penekanannya ialah presiden mengharapkan Kemudian, ada kehematan Yang dimasuk dengan kehematan adalah kalimat efektif mempergunakan kata, perasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan Sejauh tidak menyalahi kaedah tata bahasa Kemudian, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek Contohnya, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke acara itu Kemudian, ada kecermatan Yang dimasuk dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menibulkan tafsiran ganda dan dapat dan tepat dalam pemilihan kata Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah Kalimat ini memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa, atau perguruan tingginya Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif Yang pertama adalah kesepadanan struktur Contohnya, para tamu undangan dipersilahkan mencicipi hidangan yang telah disediakan Subjeknya, tamu undangan, dan predikatnya dipersilahkan Kemudian, ada kesamaan bentuk Contohnya, ialah untuk mengetahui apakah uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu Kita harus melihatnya, merabahnya, dan menerawangnya Kata melihat, merabah, dan menerawang mempunyai imbuhan yang sama, yaitu menggunakan imbuhan me Kemudian, ada ketegasan makna Contoh, pergilah dari sini Dari kalimat tersebut, mudah dipahami bahwa kalimat tersebut itu adalah kalimat perintah, menyuruh untuk pergi Kemudian, ada kehematan kata Contohnya, aku menyukai buah apel dan pepaya Kemudian, ada kelogisan makna Klogisan makna dimaksudkan, yaitu dapat diterima oleh akal dan nalar manusia Contohnya, Ani Cimis sudah beranjak dewasa Kemudian, ada kepaduan makna Jika suatu kalimat efektif telah disamakan, maka makna yang terkandung dalam kalimat tersebut menjadi kian padu Contohnya, jika kita hendak mengetahui apakah uang kertas yang kita punya asli atau tidak Maka kita harus melihat, merabah, miliki tersebut Yang terakhir, ada kecermatan dan kesantunan Kecermatan dan kesantunan penggunaan kata dilakukan agar kata yang digunakan Sesuai dengan konteks kalimat dan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu Nah, itulah tadi materi yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan bagi kalian yang menonton Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh